Terima kasih. Semua jenis tanaman tersebut laku terjual meskipun dibanderol dengan harga jutaan rupiah. Hukum ekonomi berlaku juga pada tren tanaman hias. Saat permintaan pasar tinggi, harga akan melonjak naik. Begitupun sebaliknya saat permintaan turun, harga tanaman hias juga akan turun. Saya pikir tren tanaman hias tidak ada bedanya dengan bursa saham menurut saya. Jadi kalau sentimennya bagus, lalu peminatnya banyak, harga akan naik. Tapi nanti juga ada titik jenuhnya biasanya. Yang di mana kalau saya ditanya saya tidak tahu kapan titik jenuh. Cuma dalam fenomena tren tanaman aroid ini, kayaknya ini bisa jadi agak lama. Karena tidak hanya di Indonesia atau Asia Tenggara, tapi di seluruh dunia orang mengemari aroid. Biasanya keunikan rupa dan kemudahan memelihara adalah faktor yang membuat jenis tanaman tertentu diburu peminat. Namun ketenaran sebuah jenis tanaman hias tidak akan berulang di waktu mendatang, seperti halnya tren pakaian. Jadi ini tren marketing sama seperti tren fashion seperti itu. Kalau fashion masih ada ulangannya ya, tapi kalau tanaman boleh dirunut, sepertinya nggak ada. Jadi begitu sudah nge-transour heat sebanyak, dia turun, sudah turun. Nanti akan muncul baru lagi. Agar tidak mubazir, sebaiknya calon pembeli tanaman hias berpikir lebih matang, sebelum memutuskan untuk membeli. Memelihara tanaman hias dengan bijak juga bisa berdampak positif pada ekosistem lingkungan alam sekitar kita. Sifah Maulidah, EG Agung, Jakarta.